Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Obat Gap Tech. So, udah mulai dijual nih Huawei P30 Pro, P30 Biasa, dan P30 Lite. Harganya jelas beda-beda. Yang P30 Lite tuh agak jauh di bawah lah ya. Nah, yang menarik adalah P30 Pro dan P303 yang bukan Pro. Harganya tuh beda selisih 3 juta, tapi prosesornya sama dan bentuknya juga mirip-mirip. Oke, lah kok bisa harganya bedanya sampai 3 juta? Oke, kita mulai dulu videonya dari hal-hal yang samanya dulu. Selain ya tadi itu udah kesebut chipsetnya sama-sama pake Kirin 980, yaitu chipset 7 nanometer berarti salah satu chipset yang paling efisien dan paling canggih di pasaran saat ini ya. Jadi jelas, kinerja gamingnya sih udah nggak usah diragukan lagi lah ya layaknya HP-HP flagship terbaru pada umumnya. Kemudian sensitivitas layarnya juga perfect. Jadi fix buat main game di Huawei P30 dan P30 Pro ini sama-sama udah super nyaman pastinya. Build quality-nya juga sekelas, feel solid dan premiumnya tuh nggak berasa beda. Kemudian fingerprint-nya juga udah sama-sama on screen, jadi lebih kekinian dan performanya juga sama-sama cepat plus akurat. Yang sama juga adalah panel yang digunakan sama-sama pake OLED. Jadi semuanya sama-sama punya fitur always on display. Hanya nggak kayak flagship-flagship Samsung atau LG misalnya yang udah pake panel 2K, Nah, duo Huawei ini resolusi layarnya masih Full HD+. Oke? Software keduanya juga udah yang termutakhir, EMUI 9.1 di atas Android Pie 9.0 dan SIM tray-nya juga sama-sama hybrid. Dengan catatan, microSD yang dipake disini adalah tipe nano memory atau NM buatan Huawei khusus. Yang harganya tuh masih lumayan tinggi lah. Oke? Itu aja sih yang sama dari kedua HP ini. Yang ternyata perbedaannya tuh lebih banyak daripada samanya. Yuk, kita lihat. Perbedaan yang pertama yang paling kelihatan adalah ukuran layarnya. P30 Pro ini ukurannya 6.47 inch, sedangkan P30 yang nggak Pro, ukuran layarnya hanya 6.1 inch. Ya, ini tinggal disesuaikan aja dengan selera. Tapi menurut saya, beberapa kalangan tuh bakalan lebih suka yang P30 biasa karena layarnya lebih kecil, jadi handlingnya tuh lebih enak. Terutama untuk yang punya telapak tangan yang lebih kecil atau ya misalnya cewek. Yang kedua, permemorian versi yang Pro jelas lebih lega. RAM 8GB dan memori internal 256GB. Gile, banyak banget ya. Berbanding sama yang bukan Pro di RAM 6GB dengan memori 128GB aja. Ketiga, sektor pasukan daya juga banyak bedanya. Karena kapasitas baterainya beda. Yang Pro bisa gendong baterai sampai 4200 mAh. Sedangkan P30 standar, baterainya lebih kecil di 3650 mAh aja. Masih di sektor daya juga, versi Pro tuh punya wireless charger. Bahkan fast wireless charger katanya. Sedangkan yang bukan Pro, nggak punya. Dan, walau keduanya support super charge-nya Huawei Yang nge-charge baterainya tuh cepet banget. Tapi, output charger bawaan super charge-nya tuh beda. Yang Pro tuh outputnya sampai 40W. Sedangkan yang bukan Pro, di 22,5W aja. Tapi, seginipun, tetap lebih cepat dari fast charger-nya Samsung Galaxy Note 9 saya. Yang hanya punya output di 15W aja. Kemudian, yang langsung kelihatan juga adalah desain kaca depannya. Juga sedikit berbeda. P30 versi yang Pro, pinggiran layarnya tuh agak nge-curve gitu. Jadi, kelihatan lebih keren kayak Samsung. Keuntungan pilih Huawei P30 biasa adalah disini masih dikasih jack audio 3,5mm. Yang penting buat PUBG players kayak saya. Walau ya telat sih, soalnya sejak pake Huawei P20 Pro tahun lalu, saya tuh udah beli 4 biji converter kayak ginian nih. Ya, jadi aman lah mau main PUBG dimanapun juga. Oke, lanjut. Yang beda juga adalah di Huawei P30 Pro, earpiece-nya tuh pake teknologi baru. Namanya Electromagnetic Sound Levitation. Jadi, nggak ada speaker earpiece disini. Kalau di P30 biasa, ini masih pake earpiece konvensional. Kualitas suaranya sih sama aja kali ya. Nggak signifikan lah bedanya kalau menurut saya. Hanya di P30 biasa, posisi speakernya tuh harus tepat di daun telinga kita gitu lah. Jadi, tipis banget desainnya. Agak geser dikit aja. Nah, hilang deh suaranya. Sedangkan di P30 yang versi Pro, ya kita mau geser-geser posisi telinga kita kayak gimana juga. Nggak masalah. Masih tetep jelas suaranya. Infrared blaster buat remote juga hanya ada di versi yang Pro. Dan Huawei P30 Pro ini lebih tahan air dan debu dibandingkan P30 biasa. Karena punya rating IPX68 berbanding IPX53-nya Huawei P30. Oke? Oh iya, ngomong-ngomong tentang kameranya, jelas kualitasnya beda juga dong ya. Tapi, yang signifikan bedanya tuh, hanya pas lagi nge-zoom aja. Jelas, P30 nggak punya lensa periscope kayak P30 Pro ya. Jadi, jelas kalah tajam zoomnya. Nah, tapi di kondisi normal, low light sampai kamera selfie-nya, ya buat mata saya sih beda keduanya tuh nggak terlalu signifikan lah. Ada sih bedanya, tapi nggak jauh. Perekaman video 4K-nya pun sama-sama stabil di mata saya. Dan ternyata, eh ternyata, kamera P30 biasa ini, menurut saya masih lebih oke dibandingkan kameranya Huawei P20 Pro tahun lalu, atau kameranya Galaxy Note 9. dan kalau yang ini sih buat gambaran aja deh ya. Kalau dibandingin sama kamera kelas 2 atau 3 jutaan, ya kayak gini hasilnya. So, kesimpulan ya, selisih 3 juta jelas lebih banyak perbedaannya dibandingkan persamaannya. Tapi ya, menurut saya perbedaan-perbedaan ini tuh hanya bersifat kayak apa ya, luxury atau kemewahan gitu lah. Sedangkan poin-poin yang inti, yang terpenting daripada yang penting, nah kayak kamera dan performa, itu nggak banyak di downgrade sama Huawei. Yang sukses bikin Huawei P30 yang biasa sekalipun, performanya, kameranya, dan build quality-nya, masih bisa dimasukkan ke level flagship keluaran terbaru 2019, dengan harga yang sedikit lebih miring. Oke, selesai. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nika Usab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kesimpulannya. Jelas, selisih 3 juta, lebih banyak bedanya dibandingkan persamaannya. Tapi ya, menurut saya, perbedaan-perbedaan ini tuh sifatnya hanya look...